Ini, kenangan gledek, kenangan efek Dengan efek itu Kalau gondro kayak Sefjuna Dulu Stephen Gerrard pernah ngomong Risa itu kaki kanannya cuma dia pake buat jalan doang Oke, kembali lagi di Celia Celoteh-celoteh Liga Italia Bagaimana kabarnya Bang Buo nih? Alhamdulillah sehat Sepertinya Anda bergadang ya? Bergadang Mas Adit, gimana Mas Adit? Alhamdulillah, bergadang juga sih tadi Sayang personil kita kurang satu nih ya Sehat Seh Romzi Jangan banyak-banyak minyak bulusnya Oke, kali ini kita membahas tentang pemain-pemain Kidal Alias Ala sinistro Iya, iya Kalau di komentator sering banget itu ke bahasa Itali Ala sinistro Atau destro Kalau destro kan kanan Sinistro itu kiri Pokoknya kalau pemain-pemain nendang kaki kiri Komentatornya tuh teriaknya kenceng banget Ala sinistro Oke, kita bahas nih Menurut psikologi itu udah ya Asik Asik ya Kayak ributan enam petang ini 10,6 persen populasi di dunia bertangan kiri Bertangan kiri maksudnya ya Kida ya, nulis atau Kida nulis Gambar gitu-gitu ya Iya Kida Dan kalau data dari penelitian tahun 2016 nih Dari 12 ribu partisipan itu maksudnya Ya, itunya Sample-nya Sample-nya 61,6 persen orang dominan kaki kanan Untuk main bola kali ya Iya, ini sebenarnya bukan berlaku untuk main bola aja Umum-umum Lebih keumum Lebih kaki kuatnya mungkin kaki kanan ya 8,2 persen dominan kaki kiri Maksudnya dominan kaki kiri ini kaki kanannya Lemah gitu kali ya Iya, iya Kida 30,2 persen kedua kaki Iya, ini sebenarnya data umum ya Kalau data untuk pemain Berapa pemain bola yang kidal atau enggak Belum ketemu sebenarnya datanya Tapi ini secara umum mungkin bisa di Apa bisa diaplikasikan ke dunia bola juga Mungkin ya Sebagai gambaran Kalau dalam satu tim tuh Paling ada berapa sih pemain yang kidal Paling 3, 4 gitu Paling banyak 5 gitu Jarang nemuin pemain kidal itu Kayak ada 10 Apa Jarang banget maksudnya Mungkin ada Salah kanannya repot Back kanan Susah kalau yang kidal Tapi kalau Pemain yang kanan itu Bisa 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 jadi posisi kidal Banyak apa Tim yang sebelah-sebelah itu Kanan juga bisa Tapi kalau yang kidal Kayaknya jarang gitu ya Meskipun semakin kesini Semakin banyak kayaknya ya Ya semakin banyak juga Oke kita Pemain favorit lu Bon Yang laki kidal siapa Bon Eh pasti di mana Buat saat ini ya Buat saat ini Kalau Legend-legend Ya Ya masih Nori mungkin Jankulowski Netfet enggak netfet 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 no Dua-duanya Dua-duanya Mas Adis ya mas Pemain kidal Ya Kalau gue sih paling suka Ngeliat Kalau dari style Kalau enggak Van Persie Rekoba sih Sebenarnya Elcino Elcino Tapi tetap Ini gue Miyajlovic Baru menyebut gue Miyajlovic Sama si Nyori sih gue Si Nyori tuh Terkenal banget Tanpa ancang-ancang ya Penalti tanpa ancang-ancang Tidak Jaman sekarang pemain Ngambil penalti sering banget Sambil loncat Iya Si Nyori tidak perlu Pas Lazio kesini Gue inget tuh Dia golin tuh Iya Penalti gitu Nah Kalau pemain kidal Yang bisa dikatakan Genius lah ya Ada beberapa Salah satunya Diego Armando Maradona Legendnya Napoli Legendnya Napoli Bukan-bukan junior lagi ya Itu Termasuk yang di Apa Mendapat label genius Dari Bung Raya juga ya Iya Terus Lionel Messi Sudah pasti Iya Rivaldo Sama Legend Barcelona juga Rivaldo Legend Milan bukan Oh bukan ya Milan bentar ya Bentar Sama si Sepatu kaca Si kaki kaca Arjen Robben Nah kalau Arjen Robben ini Sebenarnya Banyak pengamat bola Bilang Robben ini Goceknya pasti ke kiri Cuman Kapan dia belok ke kirinya Itu yang gak ketahui Ibaratnya Ibaratnya Nekop aja Iya Nggak pake Shen lagi Tau-tau belok kiri Padahal Gayanya juga gitu-gitu Terus Gitu-gitu aja Bener Gitu-gitu terus Tapi back tetep Susah Nangkepnya Susah Apalagi Kadang-kadang sudut sempit pun Dibisa Mas Kenapa di label ingenius Karena faktor itu ya Mas Aditya Iya bisa jadi Karena dia itu cepat Mungkin karena gerakannya itu cepat Walaupun udah kebaca Tapi kalau cepat Itu emang susah juga Untuk ditebang Gitu Nah Kalau Orang-orang yang Mungkin Di luar sepak bola Yang terkenal Kidal Siapa aja mas Ya itu paling kayak Albert Einstein Leonardo da Vinci Isaac Newton Pablo Picasso Bro Ya itu Beberapa orang genius Yang Ya kan emang banyak yang bilang Orang-orang genius itu Rata-rata Kidal juga gitu Walaupun Belum ada penelitian yang Pasti Valid Tapi Cepi Armstrong Gak disebut Cepi Armstrong Cepi Armstrong Cep sabar ya Cep Oh Soalnya kalau misalnya Dari yang gue baca-baca mas Kalau misalnya Orang yang Cenderung Tangan Kidal Lokal Kidal Itu dominan otak Kanan Iya Otak kanan itu kan kreatif Lebih ke kreatifnya Makanya mungkin Nama-nama tadi Einstein da Vinci itu Kreatif Makanya ini ada hubungannya Sama bola juga Makin kesini kan Taktik bola Makin berkembang Kalau zaman dulu Kayaknya pemain yang Kidal itu Back kiri Rata-rata Atau back tengah Yang di sebelah kiri lah Kalau sekarang Pemain Kidal itu Udah banyak Di gelandang Atau Ya striker Ataupun di sayap kanan Yang Yang apa namanya Istilahnya Inverted winger Itu udah ditaruh disitu Jadinya artinya Dengan Apa namanya Fleksibilitas Taktik ini Jadi Memungkinkan pemain-pemain Kidal itu Makin banyak Berperan Terutama di area Serang Yang ngebutuhin Kreatifitas Kalau gue bilang Jadi Ruang untuk pemain-pemain Kidal itu Lebih banyak Dan bisa jadi Makin banyak lagi Pemain-pemain Kidal Dalam satu tim Gak cuman kayak Dua atau tiga Mungkin empat atau lima Bisa Juvet termasuk Yang lumayan banyak Sempat berperanian Ada Alessandro Di belakangnya Ada Kielini Kielini juga Terus tengahnya ada Matuidi Matuidi Depannya ketika Diego Costa Atau Beradisi Di main Di bala Sempat tuh Beberapa kali Emang Banyak kaki Gitu juga Bayar muncen Waktu itu Ada Alaba Alfonso Davies Terus yang Sebenarnya Apa ya Soal Inverted Winger Itu yang populerin Salah satunya itu Kita sebut Arjen Robben Arjen Robben Yang paling terbaik lah ya Yang Sebenarnya mungkin Bukan pertama kali Karena dulu-dulu Mungkin ada Tapi kita gak Tahu informasinya Tapi Arjen Robben ini Tahun 2000-an awal Terutama Itu emang terkenal banget Sama Gerakan Khasnya dia Gerakan Tipu khas dia Yang tadi Gak bisa dikejar Sama back Padahal ya Gerakannya itu-itu aja Tapi akhirnya Jadi banyak Pemain-pemain yang Gayanya kayak gitu Salah satu di Indonesia Salah satu di Indonesia ada Sadir Ramdhani Iya Becelele Becelele Kayak di semalam Apa Bukan Yang menang Di Sevilla Mantan Milan Oh Suso Cut inside Harus banget dibawa-bawa Sevilla yang menang Terus Milannya Gitu disebutnya Karena petropinya kan Sevi Terus Pemain Ini ada beberapa pemain yang Tadi Si Nyori Kita sebut ya Tanpa ancang-ancang pun Bisa lenda kencang Kalau bahasa luarnya Canon Cuman kalau bahasa sininya Apa ya Jedar-jedir Tendangan jedar-jedir Ini Tendangan geledek Tendangan geledek Tendangan efek Tendangan efek itu Tendangan Kalau efek Loh pakai ini Keluar ya Tapi kaki kiri Kaki kiri juga Satu lagi Pemain kidal Paling favorit gue Roberto Carlo Siapa yang mau nahan Kalau main PS1 itu Dia udah taruh di depan Tendangan bebas dia Bebas Udah paling aman Nah Itu tadi Salah satu yang Punya tendangan kencang Kaki kiri tuh Roberto Carlos Terus yang Selain itu Dari Liga Itali Liga Itali Sempat ya Legend 90an Inter lah Itu termasuk pemain yang Bawa Inter Terakhir juara UEFA ya Dengan rambut gondrong ya Rambut gondrong Ini yang pemain Pemain artis Jepang Stylis Stylis Jepang Pokoknya Rambut belat tengah Rambut belat tengah tuh Salah satu populer Gara-gara dia tuh Gara-gara Rekoba El Cino Walaupun lari-lari Lari-lari Tetap enak Lihat rambutnya Lu kan pakai ini tuh Bandana Bandana Iya Serik banget tuh Jadi diikutin Pemain-pemain sini Itu gol-gola juga Keren-keren tuh mas Keren semua Jarang golnya yang jelek Jalan yang jelek tuh Dia tuh Jadi dari tengah Sambil bawa bola Gak cuma bola mati ya Gak ternyata Bebas gitu Dorong beberapa langkah Tiba-tiba ngesut Dari tengah itu kan Iya itu bisa gol Bisa gol ya Dia bisa kenceng langsung Bisa placing Terus selain Rekoba Dulu yang tendangkan kledek Juga Adriano Adriano Ngeri Memabuk Adriano Lete Ngeri Ngeri itu Keeper kayaknya Kalau udah berhadapan Adriano kaki kiri Wah kabur ya Udah kabur Kenceng banget pasti Itu Inter tuh ya Inter juga sempat punya Si ini Gide Siapa yang Martin Obaf yang Martin Kalau kiri gonjala Sekiri kan ya Kiri Iya itu juga kiri Mayan juga Claudio Lopez Claudio Lopez Tadzio Salas itu kiri apa kan Salas kiri juga Salas R1 R1 Tadzio itu tadi Apa Claudio Lopez sama Salas Sinter Rekoba Adriano Milen dulu Leonardo Leonardo Terus Savicevic Itu juga kiri Serginio ya Serginio Brasil Iya Gombrang Lari Kenceng Kalau Jive Copacific Kovacevic Kovacevic Kiri Kovacevic Bapak Erick Serginio Sebutannya aja Hulk Karena badannya Badan yang besar Kalau yang lebih Stylis nih Yang zaman sekarang lah ya Belum Era-era sebelum Ini mungkin ada Fan versi ya Ia Fan versi Itu Kaki kiri yang Lumayan Persatil juga Sebenernya Sama Paling Yang kenceng Juga Tendangannya Lukas Podolski Itu Juga Bapak Erick Tahir Pernah Membeli Dia Podolski Itu Dia yang Selebrasi Dicengin Sama Pemain Mana Yang Sambil Berosot Sama ini Mas Legendnya Chelsea Sama Roma Yang istrinya Cakep Ashley Cole Ida Juga Yang pas Fotokrim Jokul Jokul Van der Van der Van der Van der Van der Mede Kanan Belanda Siapa lagi Yang kiri Banyak Belanda Banyak Yang kiri Edgar David Frank Debur Yang tidak Masuk Penalti Lawan Vitali Terus Persi Tadi Yang Lebih Modern Lagi Ada Di Bala Terus Ilicic Ya Yang Sekarang Ya Bernadesi Bernadesi Kalau Gondro Sep Juna Ada Romelu Lukaku Oh ya Gidal Juga Nah Kalau Misalnya Di posisi Playmaker Mas Siapa Mas Yang Gidal Selain Mungkin Kalau Maradona Sebutnya apa Playmaker Bukan Maradona Itu Posisinya Dia Tuh Gak Bebas Semua 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 Kadang Striker Juga Bisa Second Striker Bisa Kalau Playmaker Mas Yang kaki Kiri Mas Playmaker Sebenarnya Kalau Playmaker Itali Sebenarnya Turunan Argentina Yang Terakhir Kali Gayanya Itu Gaya Pemain Nomor 10 Franco Vasquez Sebenarnya Pas Di Palermo Yang Kemarin Juga Main Di Sevilla Terakhir Playmaker Kidal Kalau Zaman Dulu Mas Siapa Gue Gak Ingat Kalau Zaman Era Tahun 90an Playmaker Kidal Tapi Kalau Kebanyakan Kanan Playmaker Itu Soalnya Itu Yang Tadi Kita Bahas Dulu Tahun Segitu Pemain Kidel Terakhir Kiri Winger Sayap Sayap Kiri Pemain Kaki Kiri Tarunya Sayap Kiri Kayak Geeks Dulu Kan Cuman Disuruh Lari Umpan Silang Lari Umpan Silang Sekarang Sudah Lebih Cair Lagi Taktik Jadi Munculin Banyak Makin Banyak Pemain Kiri Ada Yang Dari Back Terus Tiba Tiba Jadi Pemain Depan Juga Garrett Bell Kaki Kirinya Gila Juga Sekarang Jadi Pemain Golf Sekarang Pemain Gabut Malah Tidur Tidur Terserah Antonio Casano Versi Wells Seri A Padahal Garrett Bell Lumayan Tentangan Baru Lazio Lazio Bisa Terus Yang Di Seri A Sekarang Yang Lumayan Mencolok Tadi Ada Di Bala Ada Lukaku Ada Lichich Terus Di Roma Ada Cengs Under Sama Kolarov Masih Klasik Iya Model Lichich Musim ini Dia 15 Gol Dengan 13 Itu Kaki Kiri Mas Bener-bener Dominan Sama Gola Yang Itu Lontor Rino Tuh Tidur Tengah Ngaco Itu Dibantu Angin Terus Ada Miguel Velo 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 Kapten Sama Satu Lagi Yang Baru Pindah Ke Juve Itu Kiri Kulusevsky Favorit Gua Jeremy Boga Berardi 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 Sama Politano Politano Juga Jurusnya Sama Belok Kiri Insya Allah Pas Kaya Model Target Men Lukaku Gitu Kalo Bisa Lukaku Dia Lebih Ketarget Men Kalo Dia Emang Bener Bener Andilin Kaki Kiri Sebenernya Gampang Dibaca Sama Back Ketika Cover Dia Dia Belakang Gawang Udah Pasti Dia Muter Kan Cuma Kayak Musim Ini Dia 23 Goal 15 Goal Kaki Kiri Berarti Dibilang Dominant Oke Dominant Dua Kali Lipat Cuman Berarti Maksudnya Gak Selalu Pakai Kaki Kiri Beda Sama Ilicik Kan 16 Goal Dia 15 Goal 13 Goalnya Kaki Kiri Tapi Emang Target Men Yang Kidal Dari Dulu Sedikit Tapi Dia Juga Harus Ngubah Gaya Juga Sesekali Zaman Dulu Fieri Kalau Zaman Sekarang Yang Mirip Posturnya Andrea Petanya Kiri Kalau Luka Aku Udah Berat Sama Posturnya Juga Berat Muka Masih Mudah Muka 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 Kaya Dego Kosta Apakah Karena Jenggot Kalau Kandreva Kemarin Jadi Kelihatan Mudahan Dicukur Terus Tadi Itu Udah Kalau Di era Modern Ya Kayak Tiba Udah Sering Ditaruh Di Kanan Termasuk Under Jadi Inverted Tapi Yang Sampai Sekarang Pemain Kidal Masih Ditaruh Di Kiri Gua Rasa Agak Jarang Kalau Di Seri A Kayaknya Nyaris Gak Ada Kalau Di Seri A Rata-rata Di Kanan Komen Kiri Di Kanan Bahkan Kalau Di Milan Itu Samu Kastieho Di Gelandang Kanan Juga Yang Kidal Kalau Di Tim Lain Juga Juveng Kayak Di Depannya Berna Sama Diego Costa Kanan Semua Kanan Ganti Kanan Juga Jarang Jarang Sekarang Pemain Kidal Yang Ditaruh Di Kiri Paling Antonia Ponte Sering Pakai Wingback Dulu Kan Asamoah Kan Gantian Sama Biragi Sekarang Siapa Esliang Basti Juveng Simone Pepe Kanan Kanan Krasik 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 The Next Next Pan Gagal Krasik Kanan Dua-duanya Tapi Dia Suka Ditaruh Di Kiri Juga Sekolah Ander Conte Sebenernah Ini Yan Gecerini Di bawah Terus Di bawah Terus Juali Inter Ketuaan Kalau Misalnya Umurnya 32 31 Masih Di awal Kalau Striker Yang Lumayan Gede Kaki Kiri Tadi Ada Petanya Huk Huk Kalau Graziano Pele Pele Kanan Yang Kirain Siapa Yang Kalau Siapa Lagi Kalau Yang Di Seri A Musim Ini Kayaknya Nggak Ada Lagi Si Apa 8 Dulan Zani Bukan Target Kidal Kan Dia Hidup Tapi Emang Kayaknya Sekarang Emang Emang Gitu Si Ya Balik Lagi Tuntutan Juga Kalau Pemain Itu Terlalu Nganilin Kaki Kiri Kan Dia Bakalan Misalnya Dapat Peluang Harus Ngeser Bola Dulu Parkir Makan Waktu Belum Bayar 2000 Belum Polisi Cepet Pakai Itu Tadi Tendangan Tendangan Ngepek Kaki Luar Ngepek Sama Ini Dulu Riese Kirinya Kenceng Banget Itu Matahin Kaki Alan Smith Itu Kalau Dulu Steven Gerard Pernah Ngomong Riese Itu Kaki Kanannya Cuman Dia Pakai Buat Jalan Doang Buat Nendang Nendang Bola Gak Bisa Kaki Kanan Saking Kidal Dia Robben Kaki Kanannya Dipakai Buat Apa Buat Ini Kali Buat Keseimbangan Buat Geser Gigi Jangan Dia Ngegas Kaki Kiri Lagi Kirinya Metik Kiri Bum Bum Kar Juga Tapi Kan Kalau Di Luar Ini Mas Tira Di Kiri Kalau Keeper Yang Kiri Siapa Yang Terkenal Oh Banyak Keeper Paliuka 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 Kanan Yang Yang Kiri Itu Paliuka Sama Oh Satu Lagi Siapa Oh Masih Motaibi Motaibi Legendanya M.U 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 Dida M.U Banyak Kiber Spanyol Banyak Giri Kasias Dida Bartes 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 Kedal Tanah panjang Botak Pendek Caranya panjang Tangannya Pendek Tapi Kalahnya Metenangan Bebas Komoderasi Sebelum Dunia 97 Itu Tournoi De France Yang ikut Cuma Brazil Italy Inggris Sama Perancis Juaranya Inggris Waktu itu Masuk Pendek Perugie 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 Sebenarnya Banyak Kalau Di Itali Pemain Kidel Paling Favorit Grosso Pahlawan Juara Dunia Grosso Kalau Gak ada Grosso Gak Juara Dunia Mas Darit Gak Nyebut Maldini Parah Maldini Gak Kidel Maldini Kanan Sebenarnya Dia Dominan Dua-duanya Maldini Aktif Dua-duanya Cuma Lebih Sering Di Posisi Back Kiri Soalnya Gue Ingat Pernah Nendang Penalti Pernah Pakai Kaki Kiri Pernah Pakai Kaki Kanan Juga Aksi Doang Mas Tapi Jarang Jarang Juga Pemain Yang Bener Dominan Dua-duanya Hidup Kaki Dominan Kiri Kanan Kalau Messi Mungkin Kiri Kanan Seimbang Kiri Kanan Tapi Yang Lebih Flexible Itu Ada Dulu Dulu Pemain Arsenal Santika Zorla Dia bisa Tendangan Bebas Pakai Kali Kiri Kanan Kan Itu Pernah Request Kosiel Yang Pas Tendangan Korner Jangan Pakai Kali Kanan Kali Kiri Tapi Tidak Nyampe Bolanya Lupa Dia Lupa Tapi Emang Dulu Kebanyakan Jadi Winger Terima Tendangan Hidup Zidane Tendangan Voli Tendangan Tendangan Kaki Kiri Yang Setinggi Sampai Palah Hidup Dia Itu Termasuk Genius Yang Dua Kakinya Hidup Kakak Juga Kanan Kiri Oke Mas Kakak Lebih Banyak Kanan Cuman Kadang Kadang Dia Nge-over Kiri Akurat Sama Inzaghi Kiri Juga Bagus Mas Inzaghi Apa Bagusnya Inzaghi Cuman Satu Nyari Posisi Bagus Inzaghi Cuman Hoki Tadi Kita Bahas Inzaghi Benevento Tapi Ini Mungkin Di era Mendatang Kemudian Kidal Bakal Lebih Berkembang Lagi Maksudnya Dari segi Posisi Iya Pemain-pemain Wonder Kid Sekarang Kebanyakan Kiri Dari Kuluseski Alfonso Davis Yang Pemain Mallorca Kemarin Kubo Pemain Jepang Pemain Jepang Yang Dipinjam Dari Madrid Itu Juga Kidal Artinya Sekarang Pemain-pemain Kidal Makin 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 Banyak Dan Emang Makin Ini sih Makin Dapat Tempat Juga Soalnya Ya Mungkin Ya Lu juga Pasti Pernah Main Bola Juga Dulu Kalau Ngadepin Pemain Kidal Kan Agak Susah Dibaca Pergerakan Pergerak Pergerakannya Soalnya Pergerakannya Itu Beda Sama Pemain Dominan Kanan Beda Sendiri Dan Kalau Makin Banyak Makin Bagus Sih Kalau Makin Seru Kita Lihat Nanti Perkembangan Taktiknya Gimana Dengan Makin Banyak Pemain Kidal Yang Tampil 11 Pemain Kidal Semua Lebih Tertarik Pemain Kidal Tadi Main Di tengah Zaniolo Zaniolo Pokoknya Kayaknya Pemain Kidal Lebih Cenderung Lebih Jago Dribble Ya Dribble Rata-rata Pemain Kidal Punya Skill Dan Teknik Ronaldo Nazario Termasuk Yang Kaki Kiri Kanannya Oke Termasuk Tapi Dia Tetap Dominan Kanan Kalau Ronaldo Cuman Karena Kaki Kiri Rivaldo Lebih Mewah Lebih Kencang Juga Iya Terus Ada Juga Gue Pernah Ingat Ada Pemain Yang Bisa Ngubah Style Jadi Dia Tadinya Dominan Kanan Tapi Gue Gatau Karena Tuntutan Atau Karena Waktu Itu Posisi Yang Ada Di Bekiri Akhirnya Ini Pemain Jadi Kayak Dominan Kiri Sempat Gue Ngira Dia Kidal Itu Si Balzaretti Itu Itu Dia Waktu Awal Karir Gatau Dia Kanan Gatau Dia Ngubah Gaya Jadi Kiri Ternyata Bisa Itu Bisa Dipelajarin Ternyata Kayak Gitu Seharusnya Masih Maudo Bisa Masih Masih Jam Rota Juga Sering Kiri Kanan Jam Rota Dua 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 Kiri Kanan Kaki Kanan Hidup Kiri Hidup SNK Hidup Jadi Kalau Bikin Starting Eleven Kaki Kiri Udah Ada Kipur Pak Luka Terus Bek Mihailovic Pasti Kielini Mungkin Pasti Romagnoli Romagnoli Terus Kolarov Bingung Mikir Ya Kolarov Enak Ditaruh Di Kanan Mas Minazola Kanan Kiri Minazola Kanan Kiri David Pasti David Kalau Belandang David Rekoba 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 Lebih Penyerang AMF Rekoba Signori Adriano Ngeri Itu Ngeri Kalau Depannya Rekoba Adriano Signori Terendang Penalti Berebutan Tapi mereka Menganggap Kecangan Enak Iya Kecang Segelandang Tadi David Zaniolo Zaniolo Siapa lagi Yang Gelandang Yang Kiri Banget Itu Ingat Dulu Pemain Roma Francesco Lima Yang Mainnya Rasa Grusuh Kadang Ada Satunya Putih Ada Lagi Satu Lagi Muntari Kidal Sule Muntari Siapa lagi Kiri Matuidi Kiri Matuidi Lupa Matuidi Banyak banget Jadinya 3 Eh Berapa nih 433 433 Tadi Belakangnya Celi Kalau DMF Yang kiri DMF DMF Bisa David Bisa Lima David Davids Davids lah Paling Davids Berarti Davids DMF Yang Mezalanya Zaniolo Ya Zaniolo Bisa Terus Satu lagi Apa Namanya AMF nya Bisa Siapa ya Bisa Kulusevski Bisa Rekoba Bisa Dibala Juga bisa Iya bisa Dibala Bisa Bernadesi Semua Semua Atau sih Pemain kiri Tapi yang pene-pene Dibala Inturbe 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 Maradona Messi Dibala Pokoknya kalau Depan itu aja Itu aja udah Maradona Adriano Amas Signori Amas Signori udah Itu udah ngeri Ya mungkin Penonton Misalah bikin Starting 11 Sendiri ya Dengan kaki kiri Favorit kalian Siapa Itu sih tadi Yang mampir Keingetan kita aja Iya Kebetulan Keingetan aja Oke di Twitter juga boleh Atau di Instagram mungkin Jangan lupa Follow Ngalcio Ngalcio Mungkin sampai Sia aja kali ya Untuk sesi Alasinistro Pokoknya Gual kaki kiri Terakhir ya Gual kaki kiri Paling diinget Selain Roberto Carlos Selain Perancis Kalau gue Kemarin Noraldo Ronaldo Ronaldo Yang lagi salah sangka Tiba-tiba kaki kiri Iya Isinya sulit Kalau menurut gue Pasti sulit Disitu Rapet banget Kalau yang terakhir ya Kau sih Mbak Mbak Lovic Kayaknya Dengan bebas Dengan bebasnya Iya Tapi gue Tentang bebas Kolaruf Ngeri-ngeri juga Mereka Nggak pernah Naik ke atas Kolaruf Gual pertamanya Di Romajat Dengan bebas Kaki kiri Yang mendatar Mendatar Itu keren sih Iya Karena dia jarang banget Bolanya lambung kan Datar aja dia Bolanya Satu diantara Berapa Sekian Sedikit pemain Yang bisa Diterima sama Roma sama Lazio ya Pernah main di dua-duanya Iya Oke Mungkin sampai sini aja Oke cukup sekian Ciao Do you guys Do you guys Terima kasih.